Halo sahabatku, jumpa lagi di channel horror, semoga kalian semua sehat selalu, kita mulai kisah Misteri wanita berkebaya di balik tikungan maut Tasik Malaya Tikungan kampung penyusuhan di Tasik Malaya disebut-sebut sebagai tikungan maut dan horror Sudah banyak korban kecelakaan di sini Konon, gara-gara sosok wanita berkebaya yang melintasi jalan saat pengendara lewat Tikungan maut itu berada di desa Pakemitankidul, kecamatan Ciawi, kabupaten Tasik Malaya Tikungan ini pun menjadi mimpi buruk bagi pengendara, khususnya pengguna roda 2 dan roda 4 Tikungan ini banyak memakan korban dan telah membuat resah masyarakat yang kerap melintasi tikungan tersebut Yang terbaru, seorang pengendara sepeda motor masuk ke jurang setelah tidak bisa menaklukkan tikungan Ciawi tersebut Video rekaman CCTV yang merekam detik-detik pengendara itu terjun ke jurang pun viral Warga sekitar mengaku sudah tak terhitung lagi berapa banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di tikungan itu Sudah sering, sudah tak terhitung banyaknya kejadian kecelakaan di tikungan ini Bukan hanya yang videonya viral saja, kata pemilik warung yang berada di dekat tikungan panyusuhan Misteri perempuan berkebaya Tikungan maut itu pun menyimpan kisah misteri Konon katanya, ada sosok perempuan berkebaya yang membuat pengendara kehilangan konsentrasi di tikungan itu Katanya selalu ada sosok perempuan berkebaya yang menyeberang jalan Sebelum korban mengalami kecelakaan, lanjut pemilik warung tersebut Pengakuan korban kecelakaan sosok perempuan berkebaya itu yang menyebabkan mereka kecelakaan Tidak diutarakan oleh 1-2 orang korban Banyak yang celaka di sini mengaku melihat wanita kebaya itu menyeberang Sehingga mereka berusaha menghindar dan akhirnya mengalami kecelakaan Meski demikian pemilik warung tersebut mengaku tak mengetahui persis siapa sosok perempuan berkebaya itu Tapi pengakuan korban-korban kecelakaan banyak yang menyebutkan sosok wanita itu Banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia di tikungan itu, tak heran membuat tikungan itu mengerikan Sepanjang tahun ini, pemilik warung tersebut mengingat jika kecelakaan yang terjadi di tikungan Ciawi sudah beberapa kali terjadi Seingatnya, ada 5 kejadian yang disebabkan karena horornya tikungan Ciawi itu Yang tahun ini saja ada mobil Grand Max masuk jurang Truk tronton pengangkut air mineral juga masuk ke jurang Tabrakan motor laga kambing Mobil bak menabrak rumah Anak sekolah yang bawa motor mil juga masuk ke jurang Warga sekitar yang resah karena horornya tikungan Ciawi tak bisa berbuat banyak Mereka hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan Tujuannya agar tidak ada lagi korban yang diakibatkan karena curamnya tikungan Ciawi Atau memanggil paranormal untuk menyelesaikan masalah wanita kebaya Mungkin wanita itu ada dendam atau dia meminta tumbal Rambu-rambu lalu lintas, hingga fasilitas penunjang keselamatan di jalan raya Jadi hal yang diinginkan oleh warga dan berharap bisa terpasang di tikungan Ciawi Sebab selain curam, tikungan itu juga terbilang gelap karena minimnya lampu penerang Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa lagi di kisah horor berikutnya